Hai semua, jumpa lagi di channel Mama Linda Cantik Jadi sih kali ini, Mama akan membahas tentang tutorial menggunakan penggaris busur Jadi apakah penggaris busur itu, Mama? Penggaris busur itu penggaris yang biasanya itu bentuknya agak bulat Nah setengah bulat biasanya, ada yang bulat penuh dan ada setengah bulat Loh kok bisa bulat? Oke, nggak pakai lama, langsung aja kita unboxing plastik biru yang ada di depan kita ini Nah ini dia ya sobat sekalian Taraaa, ini dia, ini adalah penggaris busur sobat sekalian Penggaris busur bentuknya seperti ini ya, setengah lingkaran Jadi ini setengah lingkaran, kemudian bagian bawahnya ini lurus Ini untuk yang 180 derajat Ada juga yang 360, kalau 360 berarti ini puter gini jadi bentuknya itu lingkaran sobat sekalian Nah tapi kebanyakan bentuknya seperti ini, 180 derajat Nah kalau penggaris biasa kan biasanya lurus ya, lurus kayak gini nih Nah kalau ini kan penggaris biasa, kalau ini namanya penggaris busur Nah apa gunanya penggaris busur ini? Penggaris busur ini gunanya untuk mengukur sudut Nah sudut, berapakah sudut dari gambar ini misalnya Nah seperti itu sobat sekalian Dan biasanya kan sudut itu ada macem-macem ya Ada sudut tumpul, sudut lancip, dan sudut siku-siku Oke sobat sekalian, gimana ya secara pakainya? Langsung aja kita coba Jadi gini ya Untuk penggaris busur ini Itu biasanya ada angka-angka kayak gini 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 Nah untuk di sisi baliknya juga sama 0, 10, 20, 30, 40, 50 lah Jadi ini dari sini ke sini 0 sampai ini 180 Dari sini ke sini 0 sampai sini 180 Jadi maksudnya kita bisa mengukurnya dari sebelah kanan atau kiri Nah itu nanti hasilnya sama saja sobat sekalian Nah itulah gunanya kenapa ini bolak-balik ini angkanya sama Oke sekarang langsung aja ya Mari kita buat sudut Sudut itu seperti ini Misalnya kita coba aja buku ya Buku ini juga ada sudutnya sobat sekalian Nah anggap saja misalnya ini Kertas origami ini Nah berapakah sudutnya? Sudut di sini ya Nah ini sudut, ini sudut Nah berarti caranya Jadi sobat sekalian Yang untuk bagian tengah ini Tengah sini, sini ya Tengah sini Itu selalu diletakkan di titik sudutnya Nah kemudian garis yang bawah satu ini diletakkan di salah satu garisnya Jadi kayak gini ya Misalnya seperti ini Ini sudutnya Nah ini titik sudutnya Kemudian salah satu garisnya berarti boleh ini atau ini Nah berarti di gini Ini di titik sudutnya Ini di satu garisnya ini Nah seperti ini sobat sekalian Kemudian angka 0 Kita membaca dari yang angka 0 dulu Nah ini kan 0 Nah ini 0 ke sini Oh berarti 90 derajat Nah seperti itu sobat sekalian Nah sekarang mari kita membuat sudut dulu ya Nah sudut itu dari pertemuan dua garis ya sobat sekalian Nah ini garis pertama Kemudian ini garis kedua Nah ini berapakah sudutnya? Nah caranya Yang bagian tengah ini Kita letakkan di satu titik sudut ini Kemudian yang garis satunya ini Kita letakkan di salah satu garis Boleh garis ini Boleh garis ini Mama akan memilih yang garis bawah ini ya sobat sekalian Nah seperti ini Nah terus pas kan harus lurus ya Yang satu Nah kemudian yang satu kan lurus Kemudian bagaimana kita memilih angkanya 0 dulu atau 180 Nah kita harus memilih dari 0 dulu ya sobat sekalian Jadi sisi yang segaris ini Yang segaris dengan bawah ini Nah itu kita ambil dari yang 0 dulu Nah kalau sebelah sini kan yang Garisnya 0 kan yang sisi sini ya Nah berarti kita bacanya dari sini Nah ini 0, 10, 20, 30 Nah ini ada lebihnya Lebihnya berarti yang kecil-kecil ini 34 derajat Nah ini di tengah ini ya 30 derajat Mama akan Tunjukkan Nah ini ya sobat sekalian Nah ini Seperti ini ya Jadi 10 Ya 10 20 30 Terus ini kan ada lebih ke sini Oh 35 Berarti ke sini Ini dipanjangin aja Ya di garis Nah sekesini Berarti 35 Derajat Nah 35 derajat Kemudian kalau ada lagi nih sudut Kita gambar hadap ke sana ya Misalnya ya Jadi dua sisi itu bisa dipakai Nah kalau kayak gini bagaimana Mama Nah caranya sama Yang titik tengah ini diletakkan di titik sudut Terus salah satu garis ini harus jadi disini ya Di garis yang bawah ini Yang ada nolnya pokoknya ya Nah kayak gini Nah kemudian mulai dihitung Nah kalau ini kan kesini Berarti lewat dari 90 derajat Nah berarti dihitungnya Mulai dari 0 0 10 20 30 Ini sampai sini Ini yang bawah ya Berarti karena ini kan nolnya kita Pakai yang dalam Berarti sininya juga yang dalam Ini 152 Nah 152 derajat Nah seperti itu sobat sekalian Anggaplah kita Maunya ngukur dari sini Itu sama Jadi kalau dari sini ya sama ya Berarti ini Tetap diletakkan di titik sudut Berarti nolnya kita Taruh disini Garis yang lurus ini Nah kayak gini Nah berarti Ngitungnya nanti dari sini 0 10 20 30 40 50 Nah sampai sini 152 Sama saja Dari Dari sisi sini Sisi sini Sama Pokoknya yang ini Ditaruh di titik sudut Kemudian yang satu garis Yang di bawah Menunjuk ke nol Ini di salah satu garisnya Sobat sekalian Nah seperti itu Sobat sekalian Jadi mudah banget Cara memakai Penggaris busur ini Ini biasanya digunakan Untuk mengukur Derajat ya Mengukur sudut derajatnya Itu berapa Di matematika Atau fisika Atau macem-macem Oke guys Sekian dulu Review mama hari ini Tentang tutorial Cara memakai Penggaris busur See you in the next video Bye bye Thanks for watching Bye 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 Sub indo by broth3rmax